Intro Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya Persija Jakarta berhasil merauk poin penuh saat memainkan laga pekan ke-15 BRI Liga 1 2021-2022 Kontra, tira Persikabu di Stadion Sultan Agung Bandul Dalam laga itu, Persija Jakarta cuma menang tipis 1-0 lewat gol sematawayang Rohit Can pada menit ke-50 Belanda ngasal Nepal itu mencetak gol lewat aksi solo run setelah memanfaatkan kesalahan pemain lawan Angela Lusio bersyukur anak didiknya masih bisa meraih 3 poin lagi setelah 2 laga terakhir mengalami kekalahan Yakni dari Bel United dan Borneo FC Kemenangan atas tira Persikabu membuat Persija Jakarta naik ke peringkat 9 kelas men sementara BRI Liga 1 2021 Dengan koleksi 21 poin dari 15 laga Macan Kemayoran terpahu 12 poin dari Bayangkara FC selaku pemuncak kelas men BRI Liga 1 2021 saat ini Pada laga ini pun, Ciro Alves menjadi sorotan Dimana pemain tira kabu itu yang dirumorkan menuju Persija Jakarta pada akhir laga Menghampiri bench Persija Jakarta Seolah sudah menjalin kedekatan dengan jajaran staff Persija Jakarta Di sisi lain, Ciro memposting di snapgramnya dengan memamerkan jersey dari Breva Tari Yang dimana pada laga itu mereka sempat bersih tegang Apakah ini kode-kode Ciro akan merapat ke Persija? Kita tunggu saja ya Jak Dan menurut anggapanmu gimana Jak? Tulis di kolom komentar ya Nah, sudah selesai dengan anda video dari Noor Bud Boy Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Noor Bud Boy Terima kasih telah menonton!